Tak sebanding dengan gayanya bawa kabur istri orang, rupanya mantan pacar Anggi Anggraini nangis saat diminta ganti uang biaya nikah oleh Fahmi Hussaini suami sah Anggi. Bukan tanpa alasan, Fahmi Hussaini merasa dihianati oleh Anggi Anggraini usai keduanya sehari melangsung akad nikah. Sebab, sang pengantin wanita memilih pergi dengan mantan pacarnya, Adriaman Lase. Bahkan, Anggi Anggraini sampai berhari-hari meninggalkan Fahmi Hussaini suami sahnya sendiri. Hingga akhirnya, Anggi Anggraini ditemukan di kawasan Bandung bersama mantan kekasihnya, Adriaman Lase. Adriaman Lase menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga Fahmi Hussaini dan Anggi Anggraini. Fahmi pun saat ini memilih menceraikan Anggi Anggraini wanita yang kabur usai sehari menikah dengannya tersebut. Ia mengaku ikhlas jika Adriaman Lase ingin mempersunting Anggi menjadi istri. Namun, Fahmi meminta biaya pernikahan yang telah ia keluarkan untuk segera diganti. Saat itu, Deddy Mulyadi juga bertanya kepada Fahmi apakah minta ganti rugi. Fahmi mengaku sudah menyampaikan soal ganti rugi biaya nikah di hadapan orang tua Anggi dan mantan pacar Anggi, Adriaman Lase. Ia menyebut, jika biaya nikah yang Fahmi keluarkan akan dikembalikan oleh keluarga Anggi, menurut Deddy Mulyadi, kenapa orang tua Anggi tak meminta calon menantu barunya yakni Adriaman Lase untuk mengganti uang biaya pernikahan. Sebelumnya, Fahmi antusias menceritakan persiapan resepsi pernikahannya dengan istrinya Anggi yang akan digelar pada tanggal 15 Juli 2023. Namun, rencana itu batal lantaran Anggi, perempuan yang telah ia nikahi lebih memilih mantan pacarnya. Sehingga, Fahmi lebih memilih mundur lantaran sakit hari merasa dibohongi dan dikhianati istrinya, padahal Fahmi telah mempersiapkan dan membiayai seluruh resepsinya dengan Anggi. Perihal resepsi pernikahannya, Fahmi bercerita singkat, bahwa sang wanita kesayangannya itu sempat mengurai permintaan terkait resepsi. Tak disangka, permintaan tersebut adalah permintaan terakhir Anggi sebelum hilang. Kini, Fahmi hanya pasrah karena telah menceraikan Anggi, diakui Fahmi, semua biaya resepsi pernikahan berasal dari uang tabungannya.